Apa yang selama ini kita yakini tentang bumi mengelilingi matahari, ternyata salah. NASA baru saja mengungkap fakta mengejutkan yang bisa mengubah cara kita memahami tata surya. Selamat datang di kisah edukasi. Di channel ini, kita akan mengungkap berbagai fakta menarik tentang sains, astronomi, dan alam semesta. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan di sekolah bahwa bumi mengelilingi matahari, sama seperti planet lain di tata surya. Tapi baru-baru ini, NASA memberikan penjelasan baru yang lebih akurat tentang bagaimana sebenarnya bumi dan planet-planet lain bergerak di ruang angkasa. Ternyata, bumi tidak mengelilingi matahari sendirian. Ada sebuah konsep yang jarang kita dengar, yaitu barisenter. Dan ini adalah penjelasannya. Barisenter adalah pusat masa yang menjadi titik orbit bagi dua atau lebih objek yang saling memengaruhi gravitasi, seperti bumi dan matahari. Sederhananya, ketika dua objek berinteraksi melalui gravitasi, mereka sebenarnya tidak sepenuhnya mengelilingi satu sama lain. Sebaliknya, mereka mengelilingi sebuah titik imajiner yang disebut barisenter, yang merupakan pusat masa gabungan dari kedua objek tersebut. Dalam kasus tata surya, matahari memiliki masa jauh lebih besar dibandingkan planet-planet, sehingga barisenter seringkali berada sangat dekat dengan matahari. Namun, gravitasi dari planet-planet besar, terutama Jupiter, mempengaruhi posisi barisenter ini. Alhasil, barisenter tidak selalu berada di pusat matahari, tetapi bisa berada di luar permukaan matahari. Jadi, meskipun bumi terlihat seperti mengelilingi matahari, sebenarnya bumi dan matahari sama-sama mengelilingi barisenter ini. Ini adalah prinsip yang berlaku tidak hanya untuk bumi dan matahari, tetapi juga untuk semua objek besar di tata surya, termasuk planet-planet dengan bulan-bulannya. Barisenter ini seringkali berada di luar permukaan matahari, terutama karena pengaruh gravitasi dari planet-planet besar seperti Jupiter dan Saturnus. Kedua planet raksasa ini memiliki masa yang sangat besar, sehingga tarikan gravitasinya cukup kuat untuk memindahkan pusat masa tata surya dari inti matahari. Bahkan, adekalanya barisenter, pusat gravitasi tata surya, benar-benar terletak di luar matahari itu sendiri. Artinya, bukan hanya planet-planet yang mengorbit matahari, tetapi matahari juga ikut bergerak sedikit mengelilingi titik barisenter ini. Hal ini menunjukkan bahwa tata surya tidak sepenuhnya statis, melainkan lebih dinamis dari yang kita bayangkan. Jadi, meskipun dari pandangan kita bumi terlihat seperti mengelilingi matahari, kenyataannya bumi sebenarnya mengorbit sebuah titik di ruang angkasa yang disebut barisenter. Barisenter ini adalah pusat masa gabungan antara bumi, matahari, dan planet lainnya, dan titik tersebut tidak selalu berada tepat di dalam matahari. Inilah salah satu fakta menarik yang jarang diketahui banyak orang, namun penting dalam memahami dinamika tata surya kita. Konsep barisenter tidak hanya berlaku untuk bumi dan matahari. Setiap planet di tata surya, terutama planet gas raksasa seperti Jupiter dan Saturnus, juga memiliki barisenter yang memengaruhi orbit mereka. Sebagai contoh, Jupiter dengan masa yang sangat besar. Memiliki pengaruh gravitasi yang kuat, sehingga barisenter antara Jupiter dan matahari juga terletak di luar permukaan matahari. Hal ini menunjukkan bahwa semua objek di tata surya berinteraksi satu sama lain, dan orbit mereka dipengaruhi oleh posisi pusat masa gabungan tersebut. Jupiter, sebagai planet gas raksasa dengan masa yang sangat besar, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap barisenter tata surya. Tarikan gravitasi yang kuat dari Jupiter berperan penting dalam menentukan posisi barisenter ini, sehingga dalam beberapa situasi, barisenter bisa terletak di luar permukaan matahari. Hal ini menunjukkan betapa dinamisnya interaksi gravitasi dalam sistem tata surya kita, di mana tidak hanya matahari yang berperan sebagai pusat, tetapi juga planet-planet besar seperti Jupiter yang ikut menentukan pusat masa keseluruhan. Pengetahuan baru mengenai barisenter ini tidak hanya menarik, tetapi juga sangat penting dalam penelitian astronomi. Para ilmuwan memanfaatkan konsep ini untuk mendeteksi planet-planet yang berada jauh di luar tata surya kita. Dengan menganalisis pergerakan bintang-bintang terhadap barisenter yang tidak terlihat, mereka dapat mengidentifikasi adanya planet yang mengorbit bintang tersebut. Metode ini, yang dikenal sebagai metode transit atau metode kecepatan radial, telah memungkinkan kita menemukan ratusan eksoplanet, memperluas pemahaman kita tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Konsep barisenter ini telah memainkan peran krusial dalam membantu kita menemukan ratusan planet di luar tata surya, yang dikenal sebagai eksoplanet. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana objek-objek ini berinteraksi dalam ruang angkasa, para ilmuwan terus memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta, termasuk potensi untuk menemukan planet yang memiliki kondisi yang mendukung kehidupan. Setiap penemuan baru membuka pintu bagi penelitian lebih lanjut dan pertanyaan mendalam tentang tempat kita di jagad raya. Jadi, meskipun secara umum kita bisa mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari, kenyataannya sedikit lebih rumit. Karena pengaruh gravitasi, planet-planet termasuk bumi sebenarnya mengorbit barisenter tata surya. Barisenter ini dipengaruhi oleh semua objek besar dalam sistem kita, terutama Jupiter, yang memiliki masa sangat besar. Ini adalah contoh sempurna bagaimana sains terus berkembang, menawarkan pemahaman yang lebih mendalam dan pengetahuan baru yang luar biasa tentang dinamika alam semesta kita. Bagaimana pendapat kalian tentang fakta baru ini? Apakah kalian terkejut? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe untuk konten menarik lainnya seputar astronomi dan pengetahuan luar angkasa. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.